Korban tenggelam bernama Abdul Halim akhirnya ditemukan oleh warga di Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Baru Sepunggur, Kecamatan Batindua, Bebekoka, Bupatin Bungo. Korban merupakan penambang emas ilegal yang terpeleset ke dalam sungai karena berusaha lari dari penggebekan polisi. Setelah melakukan pencarian selama dua hari, Basarnas yang dibantu pihak kepolisian, TNI bersama masyarakat, akhirnya menemukan korban tenggelam bernama Abdul Halim. Dirinya adalah warga Desa Baru Sepunggur, Kecamatan Batindua, Bebekoka, Kabupaten Bungo. Korban ditemukan pertama kali oleh masyarakat Desa Baru Sepunggur. Dan tim Basarnas Bungo Luspi Mulyawan membenarkan peristiwa terjadi pada Kamis 17 Januari 2019, korban tenggelam di Desa Baru Sepunggur. Informasi yang diperoleh dari Kecamatan Batindua, Bebekoka, korban tenggelam merupakan penambang emas ilegal. Korban terpeleset di sungai saat berusaha menghindar dari kejaran pihak kepolisian. Setelah dilakukan pencarian selama dua hari, akhirnya korban ditemukan pada hari Jumat 18 Januari 2019 oleh masyarakat setempat. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu korban langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan. Bapak, bersama Abdul Alim, umur 27 tahun, jadi selamin laki-laki. Untuk chronologi korban, yaitu info kami terima adalah korban penambang emas ilegal yang dikejar aparat dan terpeleset di sungai. Ilham Cik TV melaporkan